Ini situasi bersejarah yang terjadi di Arab Saudi. Dalam pemandangan langka yang muncul pada citra satelit, vegetasi hijau tampak menutupi beberapa wilayah di Arab Saudi bagian barat. Padahal, wilayah ini dianggap sebagai tempat dengan iklim gurun yang kering. Dengan kata lain, terjadi fenomena berubahnya wilayah gurun menjadi kawasan hijau di Arab Saudi. Melansir Weather of Arabia, secara rinci, beberapa bagian Arab Saudi telah mengalami curah hujan sebanyak beberapa kali sejak Desember 2022. Selain itu, curah hujan terjadi dengan kecepatan yang hampir terus-menerus untuk periode yang sangat lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada pun alasan berulangnya curah hujan adalah karena adanya arus udara tekanan rendah alias depresi pada sudut yang tidak biasa melintasi Mesir dan kemudian merembet ke utara. Di Arab Saudi bagian barat, hal itu menyebabkan kasus ketidakstabilan atmosfer yang berulang, bertepatan dengan perluasan depresi laut merah dan aliran arus udara lembab di lapisan bangunan atmosfer. Sebagai hasil dari curah hujan yang melimpah, terutama di wilayah barat Arab Saudi, muncul kawasan hijau di wilayah tersebut. Area hijau terkonsentrasi di Arab Saudi bagian barat karena kecuaca hangat di sana bersamaan dengan hujan. Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi saat ini tengah melakukan program penghijauan. Ada pun nama program tersebut adalah Saudi Green Initiative. Melansir Arab News, meskipun sebagian besar wilayah Arab Saudi ditutupi oleh gurun, sejumlah besar spesies tumbuhan asli ternyata mampu bertahan dari iklim yang keras. Sekarang, di bawah payung SGI, upaya sedang dilakukan untuk melestarikan dan bahkan meningkatkan jumlah vegetasi di seluruh kerajaan. Dari pemandangan padang pasir di utara hingga wilayah selatan asir, wilayah ini merupakan rumah bagi banyak tumbuhan. Ini termasuk lebih dari 2.000 spesies tumbuhan liar yang termasuk dalam 142 famili. Menurut Pusat Satwa Liar Nasional Saudi, bagaimanapun, sekitar 600 spesies diklasifikasikan sebagai tumbuhan yang terancam punah dan 21 di antaranya sudah dianggap punah. SGI, yang diumumkan pada Maret 2021, adalah proyek penghijauan terbesar yang pernah ada di negara itu. Ada pun targetnya adalah menanam 450 juta pohon pada tahun 2030. Pada akhir tahun 2021, sekitar 10 juta pohon telah ditanam di seluruh 13 wilayah kerajaan. Kerajaan Arab Saudi memiliki sekitar 2,7 juta hektare hutan, terutama di dataran tinggi barat daya Aba dan Asir yang terpencil. Terima kasih telah menonton!